GARIS KETURUNAN JAYAKATWA SILSILAH JAYAKATWA Ibunya adik kandung Seminingkrak, Maharaja Tumampel Singosari, Ayahnya Sastra Rajaya Cucu Kereta Jaya, Maharaja Panjalu Kediri, Rumah syurinya Nararaya Turukbali, Putri Sulur Seminingkrak, Jaya Katwang Danaraya Turukbali menurunkan Arada Raja. Dalam Prastasti Mula Malurung pada tahun 1255 Masehi, Maharaja Tumampel Seminingkrak menyebut, Sri Jayakatwang sebagai menantu juga kemenakanya. Sebagai menantu Seminingkrak karena Sri Jayakatwang berpermaisyuri Raja Muda, Gelang-Gelang Nararaya Turukbali, Putri Sri Maharaja Seminingkrak. Jayakatwang sebagai kemenakan Seminingkrak karena ibunya adalah adik kandung Sri Seminingkrak. Ketegasan Maharaja Tumampel Sri Seminingkrak menetapkan Jayakatwang sebagai kemenakanya. Dalam Prastasi Mula Malurung pada tahun 1255 Masehi, mengandung arti bahwa Jayakatwang adalah putra kandung dari perempuan Seminingkrak. Dengan kata lain, ibu kandung Jayakatwang adalah adik kandung Seminingkrak. Di sini, ibu Jayakatwang masih termasuk keturunan langsung Sang Anusapati, Maharaja Tumampel, sebelum Seminingkrak. Dari laktar belakang itu, maka terasa sangat layak jika Jayakatwang disebut dengan tegas dalam Prastasi Mula Malurung. Pada tahun 1255 Masehi sebagai kemenakan Sri Seminingkrak. Sri Seminingkrak juga memiliki alasan kuat menjodohkan Nararaya Turukbali, putri bungsunya dengan Jayakatwang Sang Kemenakan, yaitu untuk semakin menguatkan tali kekerabatan, terah Sang Anusapati, atau mengumpulkan balung pisah keluarga Tumampel. Prastasi Gudadu, pada tahun 1294 Masehi, meriwayatkan Sri Jayakatwang memiliki putra bernama Ardaraja. yang manja menantu Kertanegara. Tidak jelas diketahui siapa putri Sri Kertanegara, yang menjadi istri Ardaraja. Sangat mungkin adalah putri sulungnya. Lepas dari persoalan siapa putri Sri Kertanegara, yang berjodoh atau yang menjadi istri Ardaraja, dapat kita ambil kesimpulanannya. Bahwa hubungan Jayakatwang dengan Sri Kertanegara adalah saudara sepupu, sekaligus besan. Suatu hubungan kekeluargaan yang sangat komplit dan akrab. Dalam sejarah para raja klasik, sangat lumprah ketika ada seorang raja mengikat tali keluarga, menjodohkan keturunannya dengan keturunan saudara kandung sendiri. Tuju aja, supaya darah keturunan raja tersebut tidak pergi kemana-mana, masih tetap dalam satu keluarga, atau garis keturunan seorang raja, tetap untuk turun-menurun sampai bawah. Karena alasan itu pula, ketika menduduki tahtai kerajaan Tumampel menggantikan Sang Anusapati, ayahnya Sri Seminingkrat kemudian berbeasan dengan adik kandung perempuannya. Terjadi pernikahan sesama cucu Sang Anusapati, putri Seminingkrat bernama Naraya Turukbali, menikah dengan Jayakatwang, putra adik kandung perempuan Seminingkrat. Perkawinan antara Jayakatwang dengan Naraya Turukbali adalah perkawinan antara saudara sepupu. Pernikahan seperti itu pernah pula dilakukan Maharaja Erlangga, yang menikahi dengan kakak sepupunya yaitu Dewi Laksmi, putri kedua Maharaja Dharma Wang Satgu. Pernikahan antara saudara sepupu juga terjadi dalam pernikahan Sri Seminingkrat dengan Waning Hayun. Berdasarkan prasaksi Mula Malurung pada tahun 1255 Masehi, diketahui bahwa Waning Hayun adalah putri sulung Bata Prameswara, Mahisa Wongatelek. Ayah Waning Hayun ini adalah paman dari Sri Seminingkrat, karena Mahisa Wongatelek adalah adik seibu. Ia ayah dengan Sang Anupasli, ayah Sri Seminingkrat. Berdasarkan serat para raton, Mahisa Wongatelek adalah putra sulung pasangan Rangga Rajasa, Ken Arok dan Ken Dedes. Sedangkan, Anusapati putra sulung pasangan Tunggul Amantung dengan Ken Dedes. Dari garis kekerabatan itu diketahui, Waning Hayun adalah adik atau saudara sepupu dari Sri Seminingkrat, terkait pernikahan antara nararaya Turuk Bali dengan Jaya Katwang, atau pernikahan antara keturunan Seminingkrat, dengan keturunan adik kandungnya. Rupa-rupanya Sri Seminingkrat mengikuti langkah yang pernah ditemu Sang Anusapati. Ayahnya yaitu berbiasan dengan adik kandung Mahisa Wong, Teler, dengan menjodohkan Seminingkrat dengan Waning Hayun. Jika ayahnya berbiasan dengan adik sepupu seibu beda ayah, Seminingkrat berdasarkan dengan adik kandung sendiri, menjodohkan putrinya nararaya Turuk Bali dengan Sri Jaya Katwang kemenakanya. Sekali lagi, semua perkawinan antara saudara itu bertujuan untuk menjaga keaslian darah keluarga raja yang pada masa itu sangat dicunjung tinggi. Dan sekali lagi, sangat pantas pula ketika mengeluarkan piagam kerajaan pemengenugrahan desa Mula Malurung kepada Sang Parana Raja. Sri Maharaja Seminingkrat menyebut dengan tegas bahwa Sri Jaya Katwang adalah menantu sekaligus kemenakanya. Penempatan Jaya Katwang dalam prastasi Mula Malurung pada tahun 1255 Masehi untuk menegaskan bahwa nararaya Turuk Bali dan Sri Jaya Katwang sama-sama cucu Sang Anusopati, ayah Anda Seminingkrat, yang sepantasnya mendapatkan kedudukan terhormat di dalam keluarga raja. Sampai disini sudah kita ketahui hubungan kekerabatan atau silsila Jaya Katwang bahwa yang pertama, ibu Sri Jaya Katwang adalah adik kandung Sri Seminingkrat Wisnu Wardana. Yang kedua, permaisuri Sri Jaya Katwang adalah nararaya Turuk Bali, putri sulung Sri Seminingkrat atau cucu Anusopati. Yang ketiga, Sri Jaya Katwang dan nararaya Turuk Bali menurunkan seorang putra bernama Ardha Raja. Yang keempat, Ardha Raja menikah dengan seorang putri Sri Kertanegara Maharaja Tumampel, Singasari terakhir. Lalu, siapa ayah Jaya Katwang? Keberadaan ayah Jaya Katwang dapat kita cek antaranya dari pemberitaan Kakawin Negara Kertagama atau Desa Sawarwarna. Empu Prapanca dalam Kakawin Negara Kertagama atau Desa Waswarnana meriwayatkan setelah pada 1222 berhasil menghancurkan Maharaja Kertajaya. Maharaja Tumampel Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi atau yang dalam serat para raton dikenal dengan Ken Arok. Mengangkat Jaya Sabah Putra Kertawijaya sebagai raja di daerah Kediri. Kakawin Negara Kertagama masih meriwayatkan bahwa pada tahun 1258 Masehi Jaya Sabah digantikan putranya bersama Sastra Jaya dan pada tahun 1271 Masehi Sastra Jaya digantikan putranya bernama Jaya Katwang. Jika yang dikatakan Empu Prapanca benar adanya maka dapat disimpulkan bahwa ayah Jadwio Katwang adalah Sastra Jaya yang berkuasa di daerah Kediri mulai tahun 1258 Masehi sampai tahun 1271 Masehi Berdasarkan Kakawin Negara Kertagama Sastra Jaya adalah Putra Kandung Jaya Sabah atau Cucu Langsung Sri Kertajaya Maharaja Panjalu Kediri Jika ditarik garis ke atas Jaya Katwang berada dalam garis langsung dengan Erlangga Topo yang pertama membangun Kerajaan Panjaludaha Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat bagi kalian semua Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang tepat tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe Saya pamit Rahayu Rahayu Rahayu